Jumpa lagi teman-teman semuanya, kali ini kita akan mencoba lavator dengan jeep merapi dari TLCM Di TLCM ini ada beberapa paket yang ditawarkan, nanti kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita Jadi paket yang ditawarkan itu ada 3, ada paket short, paket medium, serta paket long Nah ini bagian pendaftarannya, untuk sebelumnya itu kami sudah melakukan booking online Dan DP Rp50.000, sekarang kami tinggal memilih paket apa yang kami inginkan Untuk jeep merapi kali ini, kami memilih paket yang long Jadi kalau pakai long itu adaganya adalah Rp600.000, dengan durasi 2,5 jam Kami juga bisa meng-custom dari destinasi yang kami inginkan Untuk paket yang kami ambil itu, destinasinya meliputi rumah Mama Rijan, Kali Adem Lossward, kemudian museum, serta trek di Kali Kuning Untuk di base camp TLCM ini dilengkapi dengan coffee shop, kemudian ada juga musola, serta oleh-oleh dan juga ada toiletnya Ini kami sekarang sudah mulai bersiap untuk perjalanan Lafato Destinasi pertama kami ke petilasan rumah Mbah Marijan Ini adalah sisa-sisa motor dan mobil evakuasi pada saat eropsi gunung merapi Ini adalah petilasan tempat Mama Rijan wafat Destinasi selanjutnya kami ke Bungker Kali Adem Ini adalah sopir kami yaitu Pak Bodro Keunggulan dari TLCM Tour ini Walaupun kami tournya privat, satu keluarga saja Tapi beliau siap sebagai guide Menceritakan bagaimana kronologi kejadian eropsi di destinasi yang kami kunjungi Bungker ini dahulu menjadi tempat untuk berlindung dari para relawan dari eropsi merapi Tapi kemudian para relawan itu malah menjadi korban Karena yang datang ternyata bukan awan panas Melainkan lahar panas yang kemudian menimbun bungker ini Sehingga ruangan di dalam bungker ini menjadi panas Kemudian airnya juga yang ada di situ menjadi mendidih Destinasi ketiga adalah The Lost World Castle Kami diturunkan di parkiran Kemudian untuk masuk ke kastil ini Anda tarif karcisnya adalah 30.000 rupiah Hasilnya ini cukup bagus ya Jadi serasa seperti kita di benteng-benteng kuno di Eropa Destinasi berikutnya adalah di Museum Omahku Kenanganku Di sini tersimpan berbagai macam barang-barang peninggalan yang sisa dari terkena eropsi merapi Seperti ini ada sapi-sapi yang kemudian langsung menghitik rangka Kemudian juga ini kendaraan-kendaraan Dan juga peralatan-peralatan rumah tangga yang umumnya itu terbakar karena eropsi merapi Destinasi terakhir ini kami akan menuju ke Kali Kuning Di Kali Kuning ini kami akan melakukan off-road Yaitu melintasi sungai dengan menggunakan chip ini Kemikian ya pengalaman kami Lovator Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa lagi